Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2A Bang Kinang hingga kini masih terus membuka layanan kunjungan keluarga binaan di Bang Kinang, Kampar, Riau. Namun, petugas LAPAS memperketat pengunjung yang ingin membosok keluarga guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan LAPAS. Satu persatu pengunjung harus melewati pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat termoskener dilakukan oleh petugas. Pengunjung juga diwajibkan menggunakan cairan antiseptik atau hand sanitizer sebelum memasuki ruang LAPAS. Sebagai bentuk antisipasi, Kepala LAPAS kelas 2A Bang Kinang Sutarno mengatakan pihaknya juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin untuk 1.800 warga binaan, serta petugas sipir yang ada di LAPAS tersebut. Sudah kita lakukan ya, diantaranya kita melakukan pencegahan, kemudian penanganan, kemudian pengendalian dan pemulihan. Jadi, merujuk empat kondisi tersebut, ini di diri jen kita telah membagi dua zona, zona kuning dan zona merah. Zona kuning itu kita lakukan sosialisasi terkait dengan virus corona itu ya. Kemudian kita laksanakan penyemprotan disinfektan. Kemudian penyediaan sarana-sarana deteksi, yaitu termasuk pengukur suhu tubuh, ya. Terus penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan sanitizer. Nah, itu termasuk di dalamnya kita identifikasi bagaimana kondisi pegawai, kemudian bagaimana kondisi penghuni, dan juga para pengunjung. Jadi, langkah-langkah itu sudah kita lakukan. LAPAS Bank Kinang akan terus berkoordinasi dengan Pemkap Kampar untuk mengetahui perkembangan penyebaran kasus corona di wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan. Dari Kampar Riau.